Intro Halo sahabat semuanya bertemu kembali di Ikewanda Channel kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana melakukan pemutakiran data mandiri di My SAPK BKN oke langkah pertama disini saya menggunakan browser google kita ketikan saja My SAPK oke klik yang teratas nah disini kita akan login ke akun masing-masing menggunakan web oke kemudian masukkan password oke lanjut kita login nah disini sudah ada pemutakiran periode pemutakan data mandiri ini adalah 15 Juli sampai 14 Oktober 91 hari lagi nah langkah pertama adalah kita lengkapi data mandiri ya data mandiri kita lengkapi pertama adalah profil nah disini informasi utamanya foto yang pertama adalah kita upload foto kita pilih foto oke nah kemudian kita simpan konfirmasi ya kita tekan ya oke selanjutnya saya akan update kontak pribadi alamat nomisili nomisili kemudian kontak tidak ada email pribadi kemudian email virus pribadi sudah ada kemudian kontak pribadi ada virus oke kita lanjutkan ke data pendukung disini data yang minta adalah nomor NIC yang sudah ada kemudian nomor KKA silakan diisikan sesuai dengan yang ada ada nomor KKA oke jika sudah yakin kita klik iya dan update data pendukung berhasil di OK nah berikutnya kita lanjut scroll ke atas oke langkah selanjutnya kita kembali klik dashboard disini terlihat bahwasannya kita baru menyelesaikan 1 dari 12 data yang diminta oleh BKN ya kita harus melengkapi data lainnya ya demikian saja tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati